Intro Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Berjumpa kembali di Sabtu yang ditunggu-tunggu ini Seperti biasa, kami sudah merangkumkan kembali beberapa game Android offline terbaru Atau juga yang telah mendapatkan update pada belakangan ini Sudah kita rangkum dan siap untuk direkomendasikan pada Broku semuanya Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke, berikut 7 game Android offline terbaru 2022 episode 45 versi Sista Seis Sekilas, seperti yang dilihat, terkesan lawas, jadul dan sama sekali tidak mengundang mata untuk merasakan game ini Namun tak kenal makata sayang, game offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game berkonsep retro klasik Yang menawarkan game RPG dengan tambahan elemen pertanian dan simulasi kehidupan Jadi bisa dibilang, game ini membawa juga setel poin permainan laiknya Rune Factory atau juga Harvest Moon Di game ini, Pera akan berperan sebagai seorang pahlawan masa depan yang dimana dirinya Akan menjalani kehidupan di sebuah dunia fantasi yang diambang juga musibah dari sebuah kekuatan misterius di bawah tanah Kalian dapat memami kisahnya yang panjang sering bermain Pera akan dibawa untuk berjelajah dalam dunia yang luas Tentunya untuk menyelesaikan misi utama, bersosialisasi dengan para NPC, menanam, melawan monster, hingga dapat juga menikah dengan karakter yang ada Sistem pertarungan yang diirkannya mengangkat konsep sistem turn-based yang rasanya mudah untuk dilakoni Ya, secara keseluruhan, game RPG Pixel Art ini terbilang underrated padahal memiliki segudang fitur-fitur yang detail dan rinci untuk dinikmati Made Man and Monster Yang kedua, Made Man and Monster merupakan game petualangan teka-teki offline terbaru Yang didalamnya diisi juga dengan berbagai unsur serta elemen permainan yang cukup bervariasi Berfokus pada permainan yang akan membawa kalian untuk menikmati gameplay penyerangan, pencurian, serta tujuannya adalah menghentikan rencana jahat dari sang ilmuwan gila Namun sayang, sebelum itu harus diketahui game ini belum dirilis secara global dan belum tersedia dalam Play Store Indonesia Mekanisme gamenya tampil dengan gea isometrik disertai puzzle-puzzle sederhana Dimana kalian akan ditantang untuk memancarkan puzzle yaitu menggabung-gabungkan item yang rasanya mudah juga Menang saja dengan gameplay yang berparesi ini, player juga akan disuguhkan tutorial yang cukup lengkap dan detail di awal gamenya Banyak penawaran fitur yang cukup bagus yang bisa kalian coba, seperti hadirnya pahlawan atau karakter yang memiliki masing-masing latar belakang dan pasif tersendiri, membawa lootingan atau curian yang banyak, dan lain-lain Ya, dengan desain game petualangan baik disertai teka-teki sederhana, kisah yang ditawarkannya juga hadir dengan cukup seru dan kompleks untuk diikuti Brainy Head Brainy Head merupakan sebuah game puzzle offline terbaru kemali yang meskipun jauh lebih simpel dibandingkan sebelumnya, namun game ini dibuat dengan tingkat keseluritan yang jauh lebih tinggi Dengan desain game minimalis dan konsep to design scrolling, di gamenya, player akan ditantang menyelesaikan serengkian teka-teki yang berhubungan dengan logika dan tentunya kemampuan bahasa Inggris kalian Jika kalian pernah memainkan game seperti Escape to the Castle atau juga Death Level Again, game ini menawarkan permainan dengan style point yang sama-sama Banyak puluhan level teka-teki yang seru dengan tingkat kesulitan yang semakin tinggi yang nantinya bakal membuat kalian stres saat dimainkan Ya, meskipun dengan tampilan yang tidak spesial, namun game ini lebih mengedepankan gameplay vazel yang rumit untuk dipecahkan Skystop Chaos Game offline terbaru yang keempat ini merupakan sebuah game eksklusif asal Netflix yang hadir dengan gaya shooter peperangan pesawat bergaya klasik Bermode one-handed games yang bisa dimainkan dengan layar vertikal, dalam game ini player akan bermain sebagai Captain Campbell yang bertujuan untuk mengalahkan pasukan dari General Ramskel yang dirinya mencoba menguasai dunia dan membuat tatanan dunia baru Mekanisme gamenya cukup simpel sekali, di mana kalian harus menggerakkan pesawat dan mengontrolnya untuk melasatkan tembakan serta mengelak-elak untuk menghindari serangan musuh Meski terkesan lawas dan sederhana, namun hal tersebut dapat ditutupi dengan desain UI yang baik, di mana visualnya tampil dengan game ciamik yang disertai beberapa power-ups atau juga serangan spesial yang diderekannya Ya, overall game terbaru dari Netflix ini menawarkan kembali game permainan klasik yang rasanya cukup terbaik juga untuk dimainkan Candy Disaster Candy Disaster merupakan sebuah game strategi yang mengusungi elemen permainan tower defense atau pertahanan menara Dengan penampilan tiga dimensinya yang colorful, inti dari game ini adalah tentang player yang akan diberi tugas untuk mempertahankan permainan yang dimana semua musuh di dunia akan berusaha untuk mencuri permainan energi yang dimiliki oleh player Dilengkapi kembali dengan detail permainan yang rinci juga, setiap kalian meletakkan atau men-setting medan pertempuran, semua peralatan atau jebakan memiliki masing-masing daya pertahanan di match yang berbeda Yang rasanya bakal membuat para pemain juga harus lebih teliti dalam menempatkan setiap jebakan Tersedia 100 jam konten yang bisa kalian habiskan, di mana dalam gamenya juga terdapat 3 map dengan kisah berbeda yang bagus Ya, selain bisa dimainkan secara offline pun, game ini dapat kalian mainkan secara online untuk bertarung bersama para player global dalam arena yang seru 99 Vidas Yang keenam, 99 Vidas merupakan sebuah game arcade bergaya beat-em-up yang disajikan dengan konsep pixel art klasik 16-bit Jika kalian para gamer spateran yang pernah merasakan dunia permainan ringdong atau arcade jaman dulu, game ini pastinya bakal membuat nuansa nostalgic yang kental dirasakan Dengan gaya retro beat-em-up yang cukup standar, disertai fitur-fitur modern yang baik dan bagus, di gamenya akan terdapat beberapa mode permainan yang bisa kalian nikmati Seperti story mode, versus mode, multiplayer co-op online, dan suruh level yang disajikan dengan gaya side-scrolling Mekanisme gameplaynya, kalian akan bertualang untuk bertarung dengan para musuh, serta juga dihadirkan 11 karakter yang memiliki keahlian cara bertarungnya yang berbeda Ya, secara keseluruhan, game pertarungan beat-em-up ini hadir dengan game petualangan klasik arcade Carnic Wars Nah, game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game peperangan seru yang tampil dengan dua perspektif sempurna untuk sekelas game perang Yaitu secara first person dan third person shooter Dapat dimainkan juga secara online maupun offline kembali Game ini menghadirkan sebuah game peperangan kompetitif yang dimana inti dari gameplaynya berfokus pada kompetisi untuk menjadi seorang pemenang Cukup notabene, seperti game perang FPS dan TPS biasanya, dimana gameplaynya dihadirkan dengan setanar yang mudah dipahami Terdapat beberapa mode permainan yang beragam, mulai dari map, senjata, karakter, banyaknya mode seperti deathmatch, team deathmatch, capture plague, dan masih banyak yang lainnya Penampilan visual serta movement dari karakter yang ada dalam game ini juga dibuat dengan game yang optimal yang residenya nyaman juga, disertai grafis 3 dimensi yang bagus Ya, dengan sebuah bedan pertempuran yang seru leiknya Battle Royale, game peperangan ini juga termasuk salah satu game offline terbaru yang terbaik dan pastinya harus kalian mainkan Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android offline terbaru 2022 episode 45 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan